Informasi pertama, saudara aksi pengendara motor yang putar balik di jembatan Suramadu kembali terjadi. Sebagian merusak pagar demi menghindari penyekatan dan tes usap. Ini adalah video amatir yang memperlihatkan aksi sebagian pengendara yang putar balik menghindari tes usap di jembatan Suramadu. Seperti yang Anda saksikan, petugas harus bekerja ekstra untuk meminta mereka kembali ke jalur sepeda motor agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Sebagian bahkan merusak pagar di jembatan Suramadu. Polisi akhirnya memperbaiki pagar yang rusak dengan peralatan seadanya. Penyekatan di Suramadu dilakukan untuk mengurangi penyebaran corona. Apalagi wali kota Surabaya menyebut ada 6 orang positif COVID-19 yang kabur dari sebuah rumah sakit. Mereka diketahui seusai mengantar seorang pasien positif COVID-19. Penyekatan di Suramadu juga mengungkap kasus 14 santri positif COVID-19. Karena kemarin ada 7 orang yang mengantar, termasuk yang sakit, satunya sudah kita swab, dan yang 6 dicari juga positif semua, tapi dicari sudah tidak ada lagi. Nah ini yang saya jual menurut, teman-teman juga warga Surabaya tetap waspada, tetap protokol kesehatan, 35M dijalankan, ini yang bisa mencegah COVID-19 di kota Surabaya.